Pemirsa Pores Tanjung Jabung Timur melaksanakan apel gelar pasukan operasi Patuh Siginjai tahun 2024. Pores Tanjung Jabung Timur melaksanakan apel gelar pasukan dalam rangka operasi Patuh Siginjai 2024 yang akan digelar selama 20 hari dari tanggal 15 hingga 28 Juli 2024. Sebagai Inspektur Upacara di apel gelar pasukan operasi Patuh Siginjai, Kapolres Tanjung Jabung Timur AKBP Heri Supriawan hadir dalam kegiatan tersebut. Ketua DPRD Tanjung Jabung Timur Mahrup, Forkopimda, Para Pejabat Utama Pores Tanjung Jabung Timur, Personil TNI Kodip 0419 Tanjung Jabung, Personil Pores Tanjung Jabung Timur, Personil Satpol PP, Damkar dan Perhubungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dalam kegiatan apel tersebut, Kapolres AKBP Heri Supriawan menyematkan pita biru pertanda operasi Patuh Siginjai 2024 dimulai. Kapolres Tanjung Jabung Timur membacakan amanat dari Kapolda Jambi terkait aturan berlalu lintas. Kapolres Tanjung Jabung Timur Baik, jadi perlu saya sampaikan kepada teman-teman media bahwa saat ini secara terpusat, Kapolres Tanjung Jabung Timur melaksanakan operasi Patuh Siginjai 2024. Dalam pelaksanaan operasi kali ini, kita melibatkan 25 personil dengan waktu pelaksanaan selama 14 hari, mulai dengan tanggal 15 Juli sampai dengan tanggal 28 Juli 2024. Tentunya kegiatan ini untuk menunjukkan keamanan, ketetiban dan kelajaran di wilayah Kabupaten Jambung Jabung Timur. Sesuai dengan rencana operasi, ada 8 sasaran prioritas yang ditekankan, diantaranya tidak menggunakan helm, pengendara di bawah umur, melupi batas kecepatan, tonase, pengemudi tidak membawa handphone, dan lain sebagainya. Kami berharap kepada seluruh masyarakat Kapolres Tanjung Jabung Timur agar melengkapi surat-surat selama operasi sehingga kegiatan bisa berjalan dengan baik. Usai melaksanakan upacara apel, operasi patuh seginjai 2024, setelah Antas Pores Tanjung Jabung Timur melaksanakan sosialisasi terkait operasi patuh seginjai 2024 kepada pengguna jalan dan kepada masyarakat saat sedang melaksanakan pengisian bahan bakar di SPBU Tanjung Jabung Timur. Jadi dapat kami sampaikan, kami dari Satantas Pores Tanjung Jabung Timur saat ini sedang melaksanakan operasi patuh seginjai 2024. Di mana untuk kegiatan hari ini kami mulai dari sosialisasi, kegiatan preemptif terkait pembagian player maupun binluh tentang keselamatan berlintas, tentang prioritas yang menjadi sasaran dari operasi patuh kali ini. Antara lain ada pelanggaran terkait melawan arus, batas kecepatan, mengemudi di bawah usia, lanjut untuk kendaraan bermuatan barang yang melebihi tonase. Operasi patuh seginjai 2024 mengusung tema tertib berlalu lintas demi terwujudnya Indonesia Emas. Sekali lagi, dengan dilaksanakannya operasi patuh seginjai ini, diharapkan masyarakat dapat mematuhi aturan berlalu lintas. Kontributor BTV Nila Nasution melaporkan dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Terima kasih.